Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan Menyenangkan Bagaimana kabar dari sekalian Khususnya siswa-siswi kelas 4 Semoga hari ini kita semua Dalam keadaan sehat Karena dengan kondisi yang sehat Tentunya kita bisa melakukan Berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan kondisi yang sehat pula Pastinya kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari Buku Matematika Untuk SD atau MI kelas 4 Kurikulum 2013 yang disempurnakan Buku ini sendiri Diterbitkan oleh Gelora Aksara Pratama Atau sering saya sebutkan dengan GAP Dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia Dan untuk kesempatan kali ini Akan kita lanjutkan pembahasan Di bab 9 ya Tentang pengukuran sudut Dan kita sudah sampai di soal yang terakhir Yaitu penugasan Langsung saja kita lihat Soalnya di halaman 149 ya Perhatikan gambar disambing Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Ini ada gambar segitiga APC ya Yang mana masing-masing memiliki Sudut yaitu 8P derajat P derajat dan 3P derajat Pertanyaannya Berapakah nilai P Kemudian yang kedua Berapakah besar Sudut pada segitiga APC masing-masing Oke ya Jadi Untuk mengerjakan soal ini Yang perlu kita ingat bahwa Total jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat Nah sehingga nanti Kita bisa menghitung ya Berapakah besar sudut masing-masing Yaitu Sudut A Sudut B Dan sudut C Untuk menentukan nilai P Langsung saja Jadi sekalian Disini sudah saya gambarkan Yaitu Segitiga ya ABC Dengan Sudutnya Yang A itu 8P derajat Kemudian yang B itu Sudutnya P derajat Dan C 3P derajat Nah soal pertama tadi kita diminta Mencari nilai P Nah ini ya berarti ya Berapakah nilai P Oke Jadi total sudut pada segitiga itu 180 derajat Sehingga Ini kita tambahkan Totalnya berarti 180 ya 8P Ditambah P Ditambah 3P Sama dengan 180 Oke ya ini saya nulisnya Dari 3P Tidak masalah ya Terbalik ya Kita tambahkan 3P Tambah 8P Tambah P Itu sama dengan 12P 12P derajat Sama dengan 180 derajat Maka P Itu berarti 180 Dibagi 12P 12P 180 Bagi 12 Hasilnya 15 Jadi P sama dengan 15 derajat Oke Untuk Nomor 1 Berarti sudah tercap ya Nah ini Termasuk kita juga bisa Menemukan Besar sudut B Yaitu 15 derajat Selanjutnya Nomor 2 Besar sudut pada Sekitiga ABC Masing-masing Berarti ini yang ditanyakan ya Sudut A Berapa Sudut B Berapa Dan sudut C Berapa Sudut B Sudut B Sudut B Sudut B Sudut B Sudut A Sudut A Sudut C Oke Besar sudut A Itu sama dengan 8P Derajat Berarti 8 dikalikan P P Sudut B Berapa 15 8 dikalikan 15 Hasilnya adalah 120 derajat Ini sudut A Untuk menghitung 8 x 15 Kita bisa dengan susun ke bawah 15 x 8 Kita kalikan dulu satuannya 5 x 8 40 Kita tulis 0 Simpan 4 1 x 8 8 tambah 4 berapa? 12 Jadi 15 x 8 itu 120 Ini sudut A tadi ya 120 B nya tadi B derajat Berarti tinggal kita masukkan 15 derajat ya Kemudian C nya 3 P derajat Sama dengan 3 x 15 Berarti 45 3 x 15 15 tambah 15 30 30 tambah 15 45 Atau bisa juga kita susun ke bawah 15 x 3 5 x 3 15 kita tulis 5 Simpan 1 1 x 5 1 x 3 3 ya Tambah 1 tadi 4 Jadi 15 x 3 45 Udah ketemu ya Jadi besar sudut A itu 120 derajat Besar sudut B 15 derajat Dan besar sudut C 45 derajat Kita cek apakah 3 Sudut ini kalau kita jumlahkan Hasilnya 180 Sesuai dengan jumlah sudut pada segitiga Nah ini Coba saya jumlahkan Ada di sekalian ya 120 tambah 15 Tambah 45 0 tambah 5 5 5 tambah 5 10 Kita tulis 0 Simpan 1 1 tambah 2 3 3 tambah 1 4 4 tambah 4 8 Kemudian 1 nya turun Karena Anda ada angka bawahnya ya Berarti 120 tambah 15 Tambah 45 Hasilnya adalah 180 Betul ya Ternyata 3 sudut Kalau kita jumlahkan Hasilnya 180 Berarti Betul ya Oke Untuk Soal penugasan ini Berarti udah terjawab Berarti untuk Nilai B nya tadi adalah 15 derajat Kemudian A nya tadi 120 derajat B nya 15 derajat Dan C nya 45 derajat Oke Demikian ya Ada di sekalian ya Penjelasan soal Penugasan di halaman 149 Untuk pembahasan soal Berikutnya Tetap ikuti terus Di channel youtube Rifanista Terima kasih Sudah belajar bersama Semoga bermanfaat Dan mohon maaf Apabila ada kekurangan Saya rasa cukup sekian Dan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh